Keberanian Eko bongkar kelakuan Ibtu Rudiana saat diinterogasi meski dapat ancaman. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Eko Ramadhani, kembali jadi sorotan gara-gara video lawasnya viral. Dalam video yang beredar, tampak Eko begitu berani dan tegar saat diinteroga di Ibtu Rudiana dan penyidik lainnya. Meski sempat diancam tembak oleh Ibtu Rudiana, Eko tetap teguh dengan pengakuannya. Keberanian Eko juga sempat ditunjukkan dalam sidang peninjauan kembali, PK. Ia membongkar kelakuan Ibtu Rudiana yang ikut memukuli para terpidana. Dalam video yang beredar, tampak Eko dan Jaya diinterogasi oleh Ibtu Rudiana dan beberapa orang lain. Kamu mukul pakai apa kau? Daripada kamu remek, jujur mukul pakai kayu? Kata Ibtu Rudiana yang saat itu berpangkat Ebtu sebagai kanit narkoba Polres Cirebon Kota, melansir dari Tribun Bogor. Mukul pakai kayu, timpal Eko. Kemudian, terdengar suara pria lain di video tersebut. Pertama nendang, katanya, yang pakai kayu tuh itu, sahut jaya. Ibtu Rudiana kemudian kembali mendesak Eko mengaku telah terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Kamu mukul pakai apa? Nendang aja nendang, kata Ibtu Rudiana. Udah jujur aja saya tolongin, kata pria lain. Meski terdesak, Eko tetap teguh dengan pendirian jika dia tak tahu menahu. Gak demi Allah saya gak tahu menahu, kata Eko. Mendengar ucapan itu, Ibtu Rudiana yang duduk di belakang langsung memegang rambut Eko. Ibtu Rudiana pun menekan untuk mengganggu psikis Eko. Mau saya tembak, kata Ibtu Rudiana. Saat itu juga jaya yang jongkok bersebelahan merangkul Eko. Dia meminta Eko untuk mengaku. Jujur, jujur, kata jaya ke Eko. Eko pun bereaksi keras pada jaya. Maksudnya mukul apa? Mabok tah, kata-kata Eko. Sebelumnya, dalam sidang PK para terpidana kasus Vina Cirebon, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, Eko Ramadhani mengatakan Ibtu Rudiana ternyata ikut memukuli para terpidana saat berada di Polres Cirebon kota. Eko menceritakan, pada tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu, ia ditangkap oleh Rudiana di depan SMPN 11 Cirebon. Ia kemudian dibawa ke unit narkoba Polres Cirebon kota bersama para terpidana lainnya yang juga ditangkap. Saat berada di dalam ruangan, katanya, polisi kemudian membawa masuk Sudirman dan Jaya. Gak lama kemudian Jaya ngomong, iya Eko ini. Saya sempat ngomong ke Hadi, itu mabok apa, iya mabok, ya Allah ada aja, kata Eko Ramadhani. Eko pun menceritakan bahwa mereka sempat dipisahkan. Langsung dipisahin, dipencarin, dipukulin habis-habisan. Setelah itu diinjak-injak, diperlakukan yang tidak seharusnya dilakukan ke manusia, tambahnya. Awalnya, lanjut Eko, ia tak mengetahui siapa sosok Rudiana. Ia baru mengetahui sosok Rudiana setelah berada di Polda Jabar. Setelah tahu, ada gak orang itu? Rudiana, mukul kamu, tanya kuasa hukum terpidana, jutek bongso. Pada kesempatan sebelumnya, Ibtu Rudiana pernah membantah isu penganiayaan pada para tersangka. Ia berdali hanya mengamankan, bukan menangkap. Saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Ia juga menampik adanya penganiayaan terhadap para terpidana. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.